Intro Kasih kejutan ulang tahun dan kadu mewah untuk awalnya lahir mansa hingga belikan Mobil antik atau halilintar Justru dikena sempot gegara Disebut-sebut masih punya tunggakan lunasi kue yang tembus hingga puluhan juta Sebagai youtuber kondang atau halilintar tampaknya tak pernah sepi dari perpincangan Terlebih lagi atau halilintar baru-baru ini resmi melamar kekasih hatinya Yang juga merupakan putri musisi Anang Hermansa Aurel tak main-main sulung dari gen halilintar tersebut sampai memboyong Aurel dan keluarga Dengan kapal pesiar serta memberikan sebuah cincin berhias permata ungu Bang menuju kesilisannya untuk memboyong Aurel kepelaminan atau halilintar Lagi-lagi menghebohkan jagat maya dengan memamerkan unggahan terbarunya Lewat kanal youtube pribadinya hata halilintar Pada kamis 16 Juli 2020 lalu ia memamerkan mobil klasik berjenis Mustang GT500 berwarna silver yang nantinya jadi kendaraan di hari pernikahannya Demi mendapatkannya sang youtuber mengaku sampai rela Melego dua mobil lainnya yakni mobil Jeep dan Mercedes-Benz Namun dibalik gaya hidup mewah atah halilintar tersebut baru-baru ini terkena semprot dari para neater Hal itu diketahui dari akun Instagram milik atah halilintar Di antara banyak komentar yang terdapat satu komentar yang menagih hutang padanya tak main-main youtuber dengan 2,47 juta subscriber Tersebut disebut-sebut menunggak tagian kue hingga menemus angka 61 juta rupiah Lantaran sudah menumpuk dari bulat April 2020 Semua bermula dari sebuah akun gosip di Instagram Edma Lambetura mengunggah screen capture komentar yang ada di salah satu unggahan foto alta halilintar tersebut Pata ada bon kue 61 juta rupiah belum terbayar sejak April dari tim Bapak Saya sudah tagih berkali-kali tapi belum dibayar kapan dibayar Demikian bunyi komentar akun bernama Ed Inikos tersebut Tentu saja komentar ini mengundang netizen yang lain banyak yang bertanya kepada akun Inikos terkait kebenaran ucapannya Namun akun tersebut mengonfirmasi kepada siapapun yang bertanya padanya Di kolom komentar pun muncul netizen yang mengaku mengetahui kue yang dimaksud Pada Instagram pribadinya, akun Ed Inikos pernah mengunggah foto kue dengan merek dagang Igor, pas, beberapa netizen yang mengetahui mereka itu mengatakan Kalau Igor pasti memang dikenal sebagai penjual kue premium dengan harga mahal Toko roti ini mulai berada di Surabaya dan diisukan dimiliki oleh salah satu, Resiris Surabaya Akun Inikos tersebut pun diduga sebagai pemilik toko roti tersebut Saya pernah dapat oleh-oleh Ed Igor Sparsi Pas punya klien di Surabaya Emang kue 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 yang crazy, sih kok parah amat sekelas, youtuber, tajir, ngotang makan dan udah berbulan-bulan Cancer salah satu akun Igor yang kemarin-kemarin happening di Surabaya itu Emang sih cake-nya terutama levelnya di atas bedball Wah, roti dari Casey Kits in Surabaya kok bisa ya cuma 61 juta bisa lemes padahal kekeknya lumayan mahal loh buat ukuran toko kue di Surabaya. Tulis salah satu netter lainnya. Sampai kabar ini diturunkan, video ini diunggah, atau halilintar belum memberikan konfirmasi apapun. Apakah benar hal tersebut? Bagaimana kira-kira menurut kalian guys terkait hal ini? Terkait apa yang dikatakan disampaikan oleh Igor tersebut? Jadi jangan lupa kalian komentar di bawah, like, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye. Bye-bye. Terima kasih telah menonton.